Halo guys selamat datang kembali di channel saya langsung saja kita membaik dikasih Google Samsung A2 Core kita koneksikan dulu ke jaringan Wi-Fi lalu kita siapkan kartu SIM yang sudah diberi pin lalu kita pasang kartunya lalu kita gunakan kartu SIMnya sambil menekan tombol power ya maka tampilannya akan seperti ini guys lalu kita oke oke guys lalu kita tekan belum masuknya kita tahan ke bawah seperti ini guys lalu kita masuk ke pengaturan notifikasi lalu kita pilih notifikasi aplikasi kita scroll ke bawah lalu kita pilih go lalu kita pilih pengaturan lainnya di aplikasi lalu disini teman-teman bisa pilih tentang lalu pilih persyaratan lainan YouTube maka kita akan dibawa ke kita kembali dulu maka kita akan dibawa ke Google Chrome lalu di tab selanjutnya teman-teman silahkan kita akan ketikkan VN room ya seperti ini ya lalu kita masuk lalu kita pilih yang pertama ini guys Bypass Google Account 2020 lalu teman-teman silahkan pilih setting aplikasi kita lihat ini eh kita izinkan saja kita lihat ini versi Android berapa guys lalu kita pilih Bokmak history dan keliwayat unduhan untuk melihat hasil downloadnya kita pilih file saja nah oke disini kita install kita pilih setelan lalu kita izinkan saja kita kembali untuk menginstall aplikasinya install dan kita langsung saja buka kita lihat maka kita masuk di sistem lalu tentang konser dan ini adalah versi Android 8 ya guys oke kita kembali lagi lalu kita masuk di layar kunci dan keamanan tipe kunci layar kita tidak bisa tekan ya kita pilih cara lain kita coba kembali lagi lalu kita pilih di nah jadi kalau untuk versi 8 ini tidak bisa menggunakan kunci layar ya guys otomatis kita mau tidak mau kita harus mendownload file-nya karena dia android 8 maka kita pilih android 8 jika muncul seperti ini kita bisa kali saja lalu maka otomatis akan mulai mengunduh lalu kita kembali kita download aplikasi selanjutnya kita pilih frp bypass oke mulai mengunduh kita tunggu saja hingga 1 menit ya guys untuk menyelesaikan hasil unduhannya sama seperti tadi untuk melihat hasil downloadnya kita buka saja abokmak lalu kita history rewire unduhan dan ini masih dalam proses nanti kalau sudah download maka dia akan seperti ini ada kapasitas memorinya kita tunggu saja ini prosesnya sampai selesai 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 jadi untuk hasil kecepatannya itu tergantung jaringan ya guys ini masih berlangsung kita tunggu saja ya mungkin videonya akan saya skip sampai hasil downloadnya sudah selesai guys Oke guys ini sudah selesai downloadnya ya langsung saja kita install Android 8 nya dulu ya guys sudah install setelah selesai install kita install kembali yang frp tadi kita install jika sudah kita langsung saja buka dan kita klik pilih yang tiga titik ini kita masuk ke browser oke tahap selanjutnya kita diminta memasukkan email kita lalu teman-teman bisa masukkan email teman-temannya masih aktif ya di sini saya mencoba memasukkan email saya oke lagi proses memasukkan email ke dalam HP ini oke guys ini sudah berhasil kita masukkan email kita lalu langkah selanjutnya teman-teman silahkan mematikan HPnya mematikan ulang mulai lagi telah menurutnya teman-teman silahkan yang terima kasih sudah menunggu selamat menikmati ke jaringan WP ya guys oke sudah tersambung langsung saja kita berikutnya kita cinta semua guys setuju memeriksa pembaruan kita dituruh tunggu sebentar oke disini oke akun ditambahkan kita langsung saja berikutnya backup tidak ditemukan langsung saja kita berikutnya lalu untuk taga dan waktu kita berikutnya saja kita abaikan lalu untuk pola kita jangan sekarang lewati saja guys dan temui asisten Google Anda kita bisa lain kali saja dan untuk backup ke Google kita ancintang saja kita matikan saja guys kita matikan semua agar prosesnya lebih cepat tidak dapat memulihkan oke dan selesai oke guys berhasil ya semoga video kali ini bermanfaat jangan lupa juga di subscribe dan di like oke guys selamat menikmati selamat menikmati